Hey, kembali lagi bersama aku Joe di Zona Fantasi. Apa kabar Muggles dan juga Wizard? Pastinya baik-baik saja bukan? Ya, seperti judul dan cover video ini, hari ini kita akan membahas kehidupan Voldemort mulai dari kelahirannya sampai pada kematiannya. Sebelumnya, aku berterima kasih sama kalian yang sudah klik video ini. Di-subscribe juga ya, supaya kita bisa sama-sama ngebahas semua hal tentang Harry Potter. Dan sebelum menonton video ini lebih lanjut, aku saranin untuk nonton video sejarah Horcrux Voldemort terlebih dahulu supaya kita bisa sama-sama lebih paham dan siap menonton video ini. Mau tau kan bagaimana perjalanan kehidupan Voldemort? Mulai dari kelahirannya sampai pada kematiannya, tetap nonton video ini ya. Jangan lupa subscribe loh. Kalau kamu nggak subscribe, sudah dipastikan kamu itu adalah Muggles. Nggak mau kan jadi Muggles? Makanya, di-subscribe. Oke, jadi segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Dalam novel Harry Potter karya J.K. Rowling, ada seorang tokoh yang bernama Voldemort. Ia digambarkan sebagai pribadi yang sangat jahat, licik, dan juga kejam. Voldemort yang memiliki nama asli, Tom Marvolo Riddle, adalah salah satu murid Hogwarts yang punya sihir paling hebat pada masanya. Dengan kekuatan sihir yang benar-benar kuat, Voldemort menjadi sosok yang bikin kita menjadi bergidik. Ia juga sangat ditakuti oleh penyihir lainnya. Bahkan, sampai mereka tidak berani untuk menyebutkan namanya. Sehingga Voldemort dipanggil dengan nama pengganti, seperti, kau tahu siapa? Pangeran kegelapan, dia yang namanya tidak boleh disebut. Ya, Voldemort adalah penjahat utama yang mengancam perdamaian di dunia sihir. Untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai dunia sihir, ia tidak segan untuk melakukan berbagai cara. Bahkan sampai berani untuk membunuh orang lain. Pada seri Harry Potter yang ke-6, yaitu Harry Potter and the Deadly Hallows, radio pemberontak pantauan Potter, atau Potter Watch, menyebutnya sebagai pemimpin pelahap maut. Nama panjang Tom Marvolo Riddle, juga disusun berdasarkan anagram nama, yang jika disusun, akan menjadi nama barunya yang sekarang ini, yaitu, I am Lord Voldemort. Perubahan nama yang terjadi ini, juga melewati serangkaian peristiwa psikologis, yang dialami Voldemort. Dan merupakan sebuah kisah psikologis yang menarik, dari J.K. Rowling. Dan tidak hanya itu saja, Pangeran kegelapan ini, atau Voldemort, ternyata sudah memiliki sifat jahat, sejak dari kecil. Next. Masa lalu, Voldemort diungkapkan secara spesifik, pada seri Harry Potter, and the Half-Blood Prince. Voldemort adalah seorang anak keturunan Half-Blood, yang berarti dilahirkan dari pasangan Muggles, dan juga penyihir. Muggles adalah istilah dalam dunia sihir, yaitu manusia yang tanpa kekuatan, atau tanpa sihir. Ia mendapatkan darah Muggle dari ayahnya yang tampan, yaitu Tom Riddle Senior, dan darah murni penyihir dari ibunya, yaitu Merof Gaunt, yang merupakan penyihir berdarah murni, dari keluarga Gaunt. Keturunan terakhir dari salah satu pendiri Hogwarts, yaitu Salazar Slytherin. Semua keturunan keluarga Gaunt, adalah Pure Blood, atau darah murni. Merof tinggal bersama ayahnya yang bernama Marvolo Gaunt, dan kakaknya yang bernama Morfin Gaunt. Marvolo Gaunt sering melakukan kekerasan kepada Merof Gaunt. Ia sering menghina, bahkan memukul Merof. Hanya dengan melihat Tom Riddle Senior, melalui jendela, hal itu sudah membuatnya senang. Akhirnya Merof menaruh hati pada Tom Riddle Senior. Hubungan yang dibangun Tom Riddle Senior, dan Merof Gaunt adalah hubungan, yang palsu. Merof menggunakan ramuan cinta, yaitu Amortentia, untuk memikat Tom Riddle Senior. Hal ini membuat Tom Riddle Senior, menjadi mabuk cinta dan tergila-gila pada Merof. Kemudian mereka kawin lari, ke London. Merof pun akhirnya mengandung Tom Riddle Junior, yang nantinya akan menjadi Voldemort, setelah tiga bulan mereka menikah. Mungkin karena Merof merasa bersalah, dengan menggunakan ramuan cinta untuk membangun hubungannya, dengan Tom Riddle Senior, dan mungkin ia berharap Tom Riddle Senior, akan membalas cintanya yang sejati, serta mau tinggal bersama dengan anaknya. Merof pun memutuskan untuk berhenti menggunakan ramuan cinta, pada Tom Riddle Senior. Namun, dugaannya keliru, Tom Riddle Senior segera meninggalkannya, tak pernah mau tahu apa yang terjadi, pada Merof dan anaknya, dan tak pernah sekalipun, untuk mencenguknya. Merasa sedih, putus asa, dan sakit hati, Merof pun memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sihir, sehingga Merof menjadi sakit-sakitan. Pada saat hampir waktu akhir masa kehamilannya, Merof benar-benar sendirian di London, hidup miskin, dan sangat membutuhkan uang. Ia pun terpaksa menjual satu-satunya benda berharga miliknya, yang telah diwaraskan ke keluarganya, secara turun-temurun, yaitu Leontine Slytherin, kepada karaktakus Burke, yang hanya terjual, dengan harga 10 galeon. Harga yang benar-benar sangat tidak pantas, untuk peninggalan yang sangat berharga itu. Dan ketika Voldemort lahir, pada 31 Desember 1926, ia dititipkan di Pantai Asuhan, Muggle World Open Age, dan Merof memilih untuk meninggal seorang diri, tanpa adanya kasih sayang dari keluarga, ataupun kekasihnya. Padahal ia bisa bertahan hidup, dengan menggunakan sihir. Tetapi Merof memilih untuk mati, layaknya seorang manusia biasa. Dia memberikan nama kepada anaknya, sebelum kematiannya. Dengan nama Tom, Marvolo Riddle. Tom diambil dari nama ayahnya Merof, Marvolo diambil dari nama keluarganya, dan nama Riddle, diambil dari nama kekasihnya. Dikandung dalam pengaruh ramuan cinta, membuat Tom tidak dapat merasakan, atau mengekspresikan, rasa cinta atau rasa sayang. Tom Riddle dilahirkan, tanpa cinta yang murni. Next. Tom Riddle akhirnya, tinggal di panti asuhan tersebut. Selama masa pertumbuhannya, dia sadar, kalau dia berbeda dari anak yang lainnya. Tom dapat melakukan, hal-hal yang diluar nalar manusia. Ya, itu adalah sihir. Karena hal ini, tidak ada yang mau bermain, ataupun berteman dengannya. Tom Riddle hidup sendiri. Ia juga kerap kali, dihina oleh teman-temannya, karena punya kemampuan yang aneh. Mungkin karena hal ini juga, membuat Tom, menjadi suka menyakiti teman-temannya. Dan juga selama di panti asuhan, Tom Riddle menjadi anak yang sangat nakal, serta suka mencuri barang-barang, milik anak-anak, yang telah disakitinya. Dia pernah memancing dua teman yatim piatunya, yaitu Ami Benson dan Dennis Bishop, untuk menjelajahi gua di karang laut. Hal ini membuat mereka menjadi takut, dan sangat trauma. Dan sejak saat itu, hidup Ami Benson, dan Dennis Bishop, berubah 180 derajat. tidak pernah lagi menjadi pribadi yang sama, sejak saat itu. Tidak diketahui secara detail, apa yang sudah dilakukan Tom Riddle, kepada mereka. J.K. Rowling juga hanya memberikan sepotong informasi. Aksi Tom di dalam gua tersebut, membuat trauma yang sangat mendalam, kepada dua anak yatim piatu ini. Saking traumanya, mereka nggak sanggup cerita ke orang lain, tentang perbuatan Tom. Tom juga suka menyiksa binatang tidak berdaya, dengan menggunakan sihirnya, sejak masih berusia dini. Ketika sedang bosan, Tom pernah mencekik kelinci peliharaan anak Pantiasuhan, dengan kekuatan sihirnya. Pada saat itu, ia masih belum sadar, kalau dirinya adalah seorang penyihir. Tom percaya, kalau ibunya adalah pemain sirkus, sehingga ia menganggap kekuatan sihirnya, didapatkan dari ibunya, yaitu Merock Gowd. Ketika Tom berumur 11 tahun, Albus Dumbledore mendatangi panti asuhan tersebut, membawa kabar untuk Tom, bahwa ia diterima di sekolah sihir Hogwarts, dan menjelaskan juga bahwa Tom adalah, seorang penyihir. Ia juga menjelaskan, bahwa Tom bisa bertemu, dengan orang-orang seperti dirinya, di Hogwarts. Karena Tom yang sudah mengetahui, kemampuan istimewanya sejak kecil, Tom tidak terkejut, seperti anak lain pada umumnya. Pada akhirnya, Tom Marvolo Riddle pun setuju, untuk dibawa dan tinggal, di Hogwarts. Next. Pada tahun 1938, Tom Riddle mulai belajar, dan masuk di Hogwarts. Dia diseleksi di asrama Slytherin, nyaris pada pertama kali sorting hat, menyentuh kepalanya. Tom adalah murid tertampan, dan juga terjenius, pada saat itu. Serta menjadi favorit para guru, di Hogwarts. Tapi guru transfigurasinya pada saat itu, yaitu Albus Dumbledore, sama sekali tidak mempercayai, Tom Riddle. Tom Riddle juga berhasil menjadi prefek, dan ketua murid, pada tahun kelimanya di Hogwarts. Dan juga karena sangat terobsesi dengan sihir, Tom berusaha mencari tahu, asal silsilah dirinya. Dia mencari bukti-bukti apakah ayahnya pernah sekolah di Hogwarts. Namun dia tidak dapat menemukan, apa-apa. Dia sangat mempercayai bahwa ayahnya adalah seorang penyihir, karena ia sudah tahu, bahwa ibunya menyerah kepada kematian. Dapat kita ketahui dari hal ini, bahwa Tom sangat merendahkan kematian. Akhirnya ia yakin, kalau ayahnya adalah seorang mangel, karena ia tidak bisa menemukan informasi apapun, tentang ayahnya, dan ibunya lah yang seorang penyihir. Setelah itu, ia pun mendapat informasi yang sangat membantunya, dalam mencapai tujuannya. Ternyata Tom Marfol Riddle, merupakan keturunan, Salazar Slytherin. Dan Tom mewarisi bakatnya, yaitu, mampu berbicara parsel maut. Dia pun akhirnya mengubah namanya secara diam-diam, karena tidak mau memakai nama keluarga Muggles-nya. Namanya pun ia ubah menjadi Lord Voldemort. Tom benar-benar mengetahui nasibnya. Ia akan menjadi orang nomor satu di dunia sihir. Pada tahun 1943, Tom menemukan Chamber of Secrets, yang hanya bisa dibuka oleh orang yang dapat berbicara, parsel maut. Karena Tom Riddle mewarisi bakat tersebut dari Salazar Slytherin, maka Tom membukanya, dan membangkitkan Basilis, serta memberikannya perintah untuk membunuh semua murid keturunan Muggles yang ada di sekolah sihir Hogwarts. Tom memiliki kepercayaan bahwa hal tersebut merupakan misi yang dipercayakan kepadanya, dan harus dilaksanakan demi menjaga kemurnian darah penyihir. Akibatnya, hal ini membuat seorang siswi bernama Myrtle Warren, dikenal sebagai hantu morning Myrtle, hantu cewek yang menghuni salah satu toilet cewek di Hogwarts, menjadi tewas. Lalu Tom menuduh Rubeus Hagrid, yang telah membuat siswi tersebut, terbunuh. Hal ini menyebabkan Hagrid dikeluarkan dari sekolah, dan Tom mendapatkan medali penghargaan atas jasanya yang telah menyelamatkan sekolah, dari monster yang berasal dari kamar rahasia, yaitu Basilis. Dan pada tahun yang sama, Tom juga berhasil mendapatkan informasi mengenai ibunya, Merof Gaunt. Tom yang lahir tanpa kasih sayang sosok ibu, yang meninggal tidak lama setelah melahirkan dirinya, didorong rasa penasaran yang tak terbendung. Akhirnya ia pergi ke Little Hangleton, dan bertemu dengan Morfin Gaunt, pamannya Tom. Morfin Gaunt akhirnya menceritakan semua hal yang terjadi pada ibunya Merof Gaunt. Tom pun menjadi sangat marah, ketika mendengar hal ini, dan membunuh ayah kandungnya sendiri, beserta kakek dan neneknya. Lalu menuduhkannya kepada Morfin Gaunt. Tom Riddle juga merupakan anggota dari organisasi, Klub Slug, yang dibentuk oleh guru ramuannya, yaitu Horace Slughorn. Organisasi ini, beranggotakan siswa-siswi, yang berprestasi. Hal ini dimanfaatkan oleh Tom Riddle, dengan segala tipu muslihat, ia berhasil membuat kelompoknya sendiri, yang nantinya akan menjadi cikal bakal, terbentuknya Death Eaters. Ia mengumpulkan pengikut-pengikutnya, yang menganggap bahwa Tom adalah pahlawan, dan mau berkomitmen, untuk setia kepada Tom, untuk meneruskan aksi kejahatannya, dengan membunuh, dan menyakiti sesama. Dan pada tahun terakhirnya di Hogwarts, Tom bertanya kepada Horace Slughorn, mengenai Horcrux, dan apa tujuan, serta efek, penciptaan Horcrux. Dengan persona karismatik yang Tom miliki, dan juga karena ia murid favorit guru ramuannya, Tom akhirnya mendapatkan informasi berharga, dari Horace Slughorn. Dari kepala asrama Slytherin ini, Tom Riddle mengetahui cara membelah, dan menyembunyikan jiwanya, ke dalam sebuah objek. Sihir Horcrux, adalah sihir yang sangat terkutuk, terkeji, dan sangat terlarang, serta dikategorikan, sebagai sihir yang paling hitam. Siapapun yang melakukannya, jika ketahuan oleh kementerian sihir, maka ia akan langsung dijebloskan, ke penjara askaban. Next. Setelah Tom lulus dari Hogwarts, ia kembali ke Hogwarts, karena ia merasa, sangat terhubung dengan Hogwarts. Tempat di mana dulunya Voldemort, bisa sangat diterima, dan banyak yang respect kepadanya. Ia pun melamar pekerjaan, untuk mengajar, kepada kepala sekolah, Armando Dipep. Tetapi ia ditolak, karena ia terlalu mudah. Voldemort pun akhirnya melanjutkan, pembuatan Horcrux, dengan menyendiri di Albania, dan melakukan pembunuhan. Setelah ia kembali dari Inggris, kementerian sihir menawarkannya, untuk bekerja di sana. Tetapi Tom menolaknya, dan lebih memilih untuk bekerja, di Borgin & Burkes. Dia berhasil menciptakan beberapa Horcrux, untuk melindungi dirinya, dari kematian. Voldemort lalu melakukan perjalanan lagi. Ketika kembali, ia sudah banyak berubah, tidak hanya sifatnya, tetapi juga penampilan dirinya, dan telah menjadi penyihir hitam. Ia juga mempunyai banyak pengikut setianya, yang tergabung dalam pelahap maut, yang sudah dibentuknya, sejak masih sekolah di Hogwarts. Voldemort akhirnya menjadi penyihir hitam, yang berkuasa dan paling ditakuti, di dunia sihir. Pada tahun 1970, Voldemort bersama para pelahap maut, atau Death Eaters, memulai teror dengan mantra Unforgivable Cures, yaitu, Avada Kedavra, Cruciatus, dan Imperius, untuk menyiksa dan membunuh, penyihir maupun Muggles. Tetapi Voldemort tidak bisa menyerang Hogwarts, karena keberadaan Albus Dumbledore, satu-satunya penyihir yang diperhitungkan, oleh Voldemort. Albus pun membentuk perkumpulan Order of the Poenix, yang terdiri dari penyihir-penyihir, yang mau berjuang bersama menjatuhkan kekuasaan Voldemort, yang begitu mengerikan. Karena Voldemort berhasil membagi jiwanya menjadi tujuh Horcrux, maka ia menjadi sangat sulit, untuk dibunuh. Next. Pada tahun 1979, ada sebuah ramalan yang menyebutkan, bahwa akan lahir seorang anak, yang dapat mengalahkan Voldemort. Anak itu mempunyai kekuatan, yang tidak dimiliki oleh Voldemort. Ramalan itu dikatakan oleh Sibyl Trilauni, kepada Albus Dumbledore. Voldemort yang mengetahui hal ini, segera mencari anak tersebut. Dan menurut analisanya, ciri-ciri anak ini, sangatlah sesuai dengan anak keluarga Potter, yaitu Harry Potter. Berkat bocoran informasi dari Peter Pettigrew, Voldemort mengetahui, lokasi keberadaan keluarga Potter. Kemudian Voldemort menyerang mereka, dan berhasil membunuh, James Potter, dan Lily Potter, yaitu kedua orang tua Harry Potter. Tetapi ia tidak berhasil membunuh Harry Potter, yang saat itu masih bayi. Sebelum Voldemort menyerang Harry, Lily Potter mengalahkannya dengan melepaskan mantra kuno, dan mengorbankan dirinya. Voldemort pun kehilangan kekuatan, dan tubuhnya hancur. Tetapi jiwanya tetap hidup. Harry pun memiliki bekas luka berbentuk sambaran petir. Di dahinya, jiwa Voldemort kemudian pergi menyendiri, di hutan Albania, sembari mencari cara untuk bangkit kembali. Pada 1991, guru pertahanan terhadap ilmu hitam, yaitu Quirinus Quirrell, dirasuki oleh jiwa Voldemort. Ia pun berhasil memasuki Hogwarts, untuk mencuri batu bertuah. Tetapi ia gagal, dan dikalahkan oleh Harry Potter. Kemudian di buku kedua, Tom Marvell Riddle muncul kembali dalam bentuk remajanya, melalui memori salah satu Horcrux, yaitu buku harian Tom Riddle. Tom juga berhasil merasuki Ginny Weasley, dan menggunakannya untuk membuka kembali Chamber of Secret, dan melepaskan Basilis, yang tujuannya untuk memusnahkan Muggleborn yang ada di Hogwarts. Namun akhirnya kebenaran terungkap. Tom Riddle dan Basilis berhasil dikalahkan, serta buku harian itu dihancurkan. Dalam buku ketiga, Voldemort tidak dimunculkan dalam bentuk fisik, tetapi ia muncul dalam pikiran Harry, ketika ia dalam keadaan pingsan, akibat serangan Dementor. Profesor Sibyl Trelauni kembali membuat ramalan menjelang akhir cerita buku ini. Isinya adalah, Pangeran kegelapan ditinggalkan sendirian tanpa teman. Pelayannya yang telah menunggunya selama 12 tahun, akan kabur untuk bergabung dengan tuannya. Pada malam ini, Pangeran kegelapan akan bangkit, dan lebih jahat dari sebelumnya. Awalnya pelayan tersebut diperkirakan adalah Sirius Black. Namun ternyata, ia adalah Scabbers. Tikus Ron yang wujud aslinya adalah, Peter Pettigrew. Pada tahun 1994, Peter Pettigrew mengurus Voldemort yang masih dalam kondisi lemah. Mereka juga berhasil mendapatkan informasi, mengenai turnamen Tree Wizard, di Hogwarts, dari Bertha Jorkins, yang kemudian mereka bunuh setelah mendapatkan informasi tersebut. Rencana lincik pun segera mereka buat. Mereka mengirimkan seorang Death Eaters, yaitu Barty Crouch Jr., yang menyamar sebagai Alastor Moody, atau Matt I. Moody, yang saat itu menjabat sebagai guru pertahanan, terhadap ilmu hitam di Hogwarts. Ia berhasil memanipulasi piala Tree Wizard menjadi portkey, menuju pemakaman, di mana Tom Riddle Senior dikubur. Dan membawa Harry ke sana. Segera Voldemort dan Peter melakukan ritual, pembuatan ramuan hitam kuno, yang terdiri dari darah, tulang, dan daging. Voldemort pun akhirnya bangkit kembali. Tidak hanya wujud fisiknya, namun kekuatannya juga sudah pulih. Lalu ia berusaha untuk membunuh Harry. Tetapi Harry berhasil lolos, berkat bantuan mantra pembalik, yaitu, priori, inkantatem. Akibat dari bangkitnya sang pangeran kegelapan, ketakutan dan kecemasan, terjadi kembali di dunia sihir. Banyak yang mempercayai kebangkitannya, dan banyak juga, yang tidak dapat menerima kebenarannya. Pada buku kelima, pernah terjadi pertarungan penyihir terhebat yang sangat sengit, antara Voldemort dan Albus Dumbledore, di Kementerian Sihir. Harry berhasil dipancing oleh tipu muslihat Voldemort, untuk mendatangi Departemen Misteri, yang tujuannya untuk mencuri ramalan, tentang mereka berdua. Sangat banyak kesedihan yang terjadi, pada seri ini. Sehingga membuat Harry dalam tekanan, emosi yang berat. Pada buku ke-6, Voldemort telah berhasil membunuh banyak anggota, dan simpatisan Order of the Poenix. Teror yang mencekam pun menyebar lebih luas. Di akhir cerita, Albus Dumbledore dan Harry Potter, berusaha mencari Horcrux Voldemort, untuk dibinasakan. Namun ternyata Horcrux yang asli, telah diambil dan ditukar dengan Horcrux yang palsu, oleh Regulus Black. Di buku ke-7, kekuasaan Voldemort semakin meluas. Buktinya adalah, ia berhasil menguasai Kementerian Sihir. Ia juga melakukan penidasan kepada penyihir kelahiran Muggle, dengan tuduhan mencuri sihir. Voldemort juga berusaha mencari tongkat Elder, tongkat terkuat di muka bumi. Pada seri ini, Harry Ron dan Hermione, telah menghancurkan banyak Horcrux, milik Voldemort. Hal ini segera disadari oleh Voldemort. Kemudian ia mengeluarkan ultimatum, penyerahan Harry Potter, atau ia dan para pelahap maut, akan menyerang Hogwarts dengan kekuatan penuh. Hal ini tidak dituruti oleh penghuni Hogwarts. Voldemort pun menjalankan aksinya. Setelah pertempuran sengit, Voldemort kembali mengeluarkan ultimatum gencatan senjata satu jam, dengan syarat, Harry Potter harus diserahkan. Di saat tersebut, Voldemort juga membunuh Severus Snape, agar ia menjadi pemilik sah, tongkat Elder sepenuhnya. Karena ia mengira Snape adalah pemilik sah tongkat tersebut, setelah membunuh Dumbledore. Padahal sebetulnya, Harry lah pemilik sah tongkat tersebut, setelah berhasil melucuti Draco. Harry pun akhirnya menyerahkan dirinya kepada Voldemort. Dan Voldemort melancarkan kutukan Avada Kedavra kepada dirinya. Tetapi bukannya membunuh Harry, kutukan itu malah membuat sebagian jiwa Voldemort, yang ada pada tubuh Harry lenyap. Harry yang berpura-pura mati pun kembali ke Hogwarts, dan menyatakan, bahwa dirinya masih hidup. Horcrux terakhir Voldemort, yaitu Nagini, juga berhasil dimusnahkan, oleh Neville Longbottom. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Voldemort dengan tongkat Draco, setelah kutukan kematian memantul kembali pada Voldemort, dengan mantra pelucutan senjata Expelliarmus. Voldemort pun akhirnya tewas pada 2 Mei 1998, pada usia 71 tahun, di peristiwa perang Hogwarts. Mayatnya dibaringkan jauh dari para pejuang Hogwarts. Kejahatan telah dikalahkan, kedamaian dan keamanan akhirnya kembali di dunia sihir. Muggles dan juga penyihir, akhirnya bisa hidup normal kembali. Pada akhirnya, Harry Potter dan kawan-kawannya, menikah dengan pasangannya masing-masing, dan punya anak, serta mengantarkan anak-anak mereka kembali, ke sekolah sihir Hogwarts. Ya, itu sudah semuanya. Dan inilah akhirnya, dari video ini. Sekarang coba kalian arahkan tongkat sihir kalian, ke tombol subscribe. Klik, klik, klik. Supaya aku makin semangat, untuk membuat video Harry Potter, di channel ini. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita lanjut pembahasan Harry Potter di video selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk komen di bawah, untuk ide-ide video selanjutnya. Dan juga aku berharap, kalian menikmati video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Follow aku di Instagram, gampang aja. At JoeHopperChris. Dan juga follow AtwandaChris. Kalau kalian juga ingin memiliki merchandise Harry Potter, yang penuh dengan kajaiban, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian tahu, kalau aku upload video baru, karena aku sangat suka, untuk membahas semua hal ini, bersama kalian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.